Isyarat Lenggogeni Faruk setelah Torik Putus, Fuji beri jawaban tegas soal restu calon mertua. Terima kasih telah menonton! Isyarat itu membuat Lenggogeni Faruk jadi sorotan netizen yang menganggapnya tak memberi restu untuk Fuji. Sedangkan Fuji belum lama ini memberi jawaban tegas soal restu calon mertua setelah putus dari Torik. Seperti diketahui, kandasnya hubungan Torik dan Fuji diduga karena Gen Halilintar tak memberikan restu. Sikap Gen Halilintar yang tak kunjung bertemu dengan Fuji meski sudah berada di Indonesia jadi salah satu penyebab asumsi itu muncul. Baru-baru ini, Ibu Torik Lenggogeni Faruk mengunggah potret kebersamaannya bersama keluarga Gen Halilintar. Seolah tak peduli dengan semua hujatan, Lenggogeni Faruk justru asik menghabiskan waktunya bersama keluarga. Lewat postingannya, Lenggogeni Faruk menulis pesan soal tips bermain golf yang dinilai sangat menguji mental. Dalam unggahnya, Lenggogeni Faruk membagikan potret bersama anaknya. Golf itu olahraga yang susah sangat menguji mental dan emosi, tulisnya. Makanya Pak Ahli et Ahlilintar Rasmit yang memperkenalkan golf kepada kita selalu bilang, To his family, play golf with takwa, always control your emotion. Yang menang bukan yang skornya paling rendah, tapi yang bisa main dengan tenang dan juga senang. Yang gak kesel apalagi kalau sampai mau matain stick golf sambungnya. Tak hanya itu, Lenggogeni Faruk juga menyinggung soal menimbang perasaan dan kesabaran. Terus juga selalu menimbang perasaan orang-orang yang main di belakang kita. The flight after us and keep the pace with the flight before us. Jangan sampai gak sabaran mukul bola dan membahayakan yang di depan kita, tulis Geni Faruk. Unggaan tersebut heboh jadi sorotan warganet yang mengaitkannya dengan hubungan Taurik dan juga Fuji. Banyak yang menganggap Lenggogeni Faruk sebetulnya sedang memberi isyarat. Sadar gak sih kata-kata bugen kayak wejangan buat tofu yang lagi putus kayak motivasi? Tulis netizen, oh ini yang mau punya mantu harus banyak syaratnya. Padahal sebelum menjadi hebat seperti sekarang, pasti berawal dari nol dulu. Gak sadarkah dia pun memiliki anak perempuan, tulis aku netizen. Umi Abi Restuin Taurik, tulis aku netizen. Setelah polemik restu Lenggogeni Faruk menjadi sorotan, Fuji pun akhirnya angkat bicara. Lewat story Instagramnya, Fuji meminta putus cintanya dengan Taurik tak dikaitkan dengan perkara restu Geni Halilintar. Saat itu ada seorang netizen yang mengirim pesan berupa foto koran lewat DM Instagram. Di dalam koran itu ada berita mengenai putusnya hubungan Fuji dan juga Taurik. Masuk koran, kak beritanya tulis netizen. Menanggapi berita itu, Fuji pun kaget. Geni Faruk bikin jadi sebab pendesnya Asmara Fuji dan Taurik. Ucapan Satunta disorot lagi. Pendesnya hubungan Fuji dan Taurik diduga lontaran terhalang restu keluarga Geni Halilintar. Lenggogeni Faruk dituding menjadi sebab berakhirnya Asmara Samkutra dengan adik Ivar mendiang Vanessa Angel itu. Walhasil tak sedikit netter yang menggeruduk demi Faruk dalam sejumlah postingan di Instagram. Isu Fuji yang sudah mendapatkan restu dari Ibunda Taurik memang ajak kayu menjadi perbincangan publik. Terlebih, Fuji tak pernah dipertemukan dengan Geni Faruk yang kini tengah berada di Indonesia. Ketika Taurik dan Atta Halilintar menggelar acara dan diadiri oleh keluarganya. Mesok Fuji tak pernah terlihat pun sebaliknya saat Taurik mengadakan perayaan ulang tahunnya. Bersama-sama tangkutasi beberapa waktu lalu. Gen Halilintar justru yang tak hadir. Hal tersebut semakin membuat yakin dalam fungsi tak dirustu Ibunda Taurik memadukasi dengan pikiran mereka. Tak sedikit netter yang sudah mewantuan Taurik untuk mengatur hubungannya dengan Taurik. Dan ini sudah benar-benar berakhir. Di tengah kandasnya hubungan sujudan Taurik yang menjadi sorotan. Ucapan ulang tahun ini Faruk untuk Taurik kembali menjadi sorotan. Ulang ucapan yang diberikan diduga tersirat sebuah isyarat ini soal hubungan Asmara Samkutra. Sebagai ibu, banyak harapan yang diinginkannya untuk Samkutra di pertambahan usianya ini. Salah satunya, ia Taurik memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Anakku sayang, Ektarik Halilintar bertambah lagi usiamu, semoga bertambah sehat di waragamu. Semoga juga bertambah kenatanganmu, bertambah kedekaran jiwamu. Tulis Lenggobeni Faruk Bertambahkan lusam sikapmu, kemantapan pikiranmu, kasih dan sayangmu karena Allah dan terutama sekali kasih dan sayangmu kepada Allah dan Rasulullah. Sambungnya, bertambah salir dengan Tuhan dan sulitkan urusan-urusan kita dengan Tuhan. Tambah geni, momen ulang tahun Taurik menjadi momen terpahit pula dalam hidupnya. Dimana di hari bahagianya itu hubungannya dengan puji harus berakhir. Taurik berada dalam keberimbangan yang amat, dimana sang ibu menginginkan sang kutera mendapatkan wanita yang sesuai standar. Sementara di sisi lain, Taurik sudah menemukan cintanya pada hidup puji. Tunggah yang Gokeni Faruk yang demikian kembali menjadi sorotan, banyak meter yang seakan merumunyadari bila hal tersebut menjadi sebuah peringatan. Ada pula diantaranya yang menilai bila Gini Faruk bukan tak mereskul lingkungan keistikan Taurik. Melainkan ia ingin sang kutera menjalin hubungan yang halal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!